Beragam cara dilakukan untuk mengenalkan pasangan calon pemimpin daerah di masa kampanye pilkada serentak. Salah satunya seperti yang dilakukan tim pemenangan Paslon Kepala Daerah Kota Blitar nomor urut 1. Mereka ngamen keliling sambil membagikan flyer berisi visi misi Paslon. Dengan berjalan kaki puluhan pendukung dan simpatisan, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Blitar, Bambang Rianto Bayu Setio Kunchoro, berkampanye dengan cara unik untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Kampanye dilakukan dengan mengajak beberapa pengamen untuk berkeliling, menyanyikan lagu jingle kemenangan Paslon, sembari membagikan selebaran visi misi. Dalam kegiatan ini, calon wakil wali kota Blitar, Bayu Setio Kunchoro menyampaikan bahwa keterlibatannya bersama komunitas pengamen dan warga lainnya bukan sekedar taktik kampanye, melainkan wujud kedekatan yang telah lama terjalin. Salah satu inovasi yang diperkenalkan Bayu dalam kampanye ini adalah platform Lapor Pak B, yang diharapkan memudahkan warga untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi kepada pemerintah. Selamat siang, saudara-saudara aku, maafkan kota Blitar yang cintakan kedamaian, yang cintakan kemeritaan, jangan sabar merupakan. Ini bukan hal yang wagu lagi, sesuatu yang bukan hal yang baru lagi untuk saya. Saya dekat dengan teman-teman pengamen, tukang sabu, dan sebagainya. Ya memang saya dari dulu memang ya, nah ini bukan tak buat-buat, bukan. Boleh dicek, artinya kan teman-teman banyak tahu. Ya memang, satu karena saya juga asli orang kota Blitar, kemudian sahabat saya, teman saya, saudara saya juga banyak, diantaranya yang jadi tukang sabu, pengamen juga, dan biasa juga ke rumah saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.